Terharunya pelatih Palestina saat tahu 10% penjualan tiket lawan timnas Indonesia disumbangkan ke negaranya Pelatih timnas Palestina, Makram Daboub, menyampaikan terima kasih setelah penjualan 10% tiket pada laga FIFA Masday melawan Indonesia disumbangkan ke negaranya Seperti diketahui, laga FIFA Masday tersebut akan digelar di Staden Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 Tiket yang dijual untuk laga ini sekitar Rp40.000 Menariknya, 10% keuntungan dari penjualan tiket ini akan disumbangkan ke Palestina Selain itu, Palestina juga mendapatkan sambutan yang meriah saat tiba di tanah air Makram Daboub menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan saat mereka tiba di Indonesia Mereka bahkan mendapatkan jamuan makan malam dan beberapa hiburan yang dilaksanakan oleh wali kota Surabaya, Eri Cahyadi Assalamualaikum, halo semuanya Kami ingin berterima kasih untuk pemerintah Indonesia, warga, dan federasi Untuk sambutan yang hangat, kata Makram Daboub pada sesi jumpa pers di lang pertandingan melawan timnas Indonesia Selasa 13 Juni 2023 Berbicara tentang keuntungan 10% yang akan disumbangkan ke negaranya Makram menegaskan bahwa Indonesia sudah dianggap saudara oleh warga Palestina Apalagi beberapa bantuan dari Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat Palestina Dia juga berterima kasih atas sumbangan 10% dari keuntungan tiket tersebut Tidak berbeda dengan rakyat Indonesia yang stand wide Palestine setiap waktu Jadi terima kasih kepada mereka rakyat Indonesia menyisihkan 10% penjualan Sementara itu, Tamer Syiam yang mewakili pemain juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia Menurutnya, mereka mendapatkan sambutan yang hangat sejak tiba di Indonesia Hal tersebut juga dirasakan oleh semua pemain Dia menilai bahwa keramahan Indonesia kepada Palestina sudah tidak bisa diregukan lagi Kami juga berterima kasih untuk warga Indonesia, PSSI juga pemerintah Kami sangat senang melihat warga Indonesia sangat menambut Palestina Lungkasnya Bagaimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Dan salam olahraga Sampai jumpa di video selanjutnya